Pagi hari ini Tuhan beritahukan satu konsep, sebenarnya ini konsep yang sangat dasar, tetapi kalau kita tidak tahu tentang hal ini, kehidupan kekristenan kita tidak bisa ngakar dalam. Bagaimana kita bisa percaya satu figur kalau tidak ada unsur ketuhanan di dalam dirinya? Bagaimana kita bisa percaya kalau dia bisa menyelamatkan kita, kalau kita tidak percaya ada ketuhanan di dalam dirinya? Tidak bisa, karena itu pagi hari ini saya ambil judulnya itu counterfeit identity, counterfeit itu seperti apa ya, tiruan, tiruan, identity, identitas. Jadi kenapa saya ambil judul ini? Kalau kita tidak jelas, dengan pandangan kita akan identitas yang dimiliki Tuhan Yeshua, identitas yang sebenarnya, bukan identitas yang lain, bukan identitas tiruannya mungkin, atau identitas yang tidak lengkap, atau identitas yang tidak benar, bukan. Tapi kalau kita tahu identitas Tuhan Yeshua yang sebenarnya, maka kita bisa taruh iman kepercayaan kita kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak tahu identitas Tuhan Yeshua yang sebenarnya, maka iman kita itu bisa berlawanan dengan apa yang Tuhan tanamkan. Itu kenapa saya ambil judul counterfeit identity. Karena kalau konsep yang diberitakan orang-orang itu benar, oh Tuhan Yeshua itu bukan Tuhan. Dia cuma manusia super, dia bisa nyembuhkan, ya. Dia bisa membangkitkan orang mati, ya. Sebentar kita akan lihat, sebenarnya identitas Tuhan Yeshua itu siapa. Kita tahu dengan pasti Tuhan Yeshua itu adalah Mesias. Tapi kalau kita kupas lebih dalam tentang kata Mesias ini, kita akan menemukan apakah Tuhan Yeshua itu satu-satunya Mesias. Ternyata kalau kita lihat, kata Mesias artinya apa? Saudara yang tahu? Yang diurapi. Kata Mesias itu yang diurapi. Yang diurapi siapa? Yang diurapi Bapak. Bapak Yahweh. Yang diurapi Tuhan. Pasti kalau cuma diurapi manusia, ya tidak dihitung saudara. Itu dia mengurapi dirinya sendiri mungkin. Tapi arti Mesias itu artinya yang diurapi oleh Tuhan. Kita lihat apakah yang diurapi oleh Tuhan, yang diurapi oleh Bapak Yahweh, hanya Tuhan Yeshua. Ternyata kalau saudara lihat, kita mungkin tidak akan baca satu-satu ayatnya saudara. Tapi kalau saudara lihat, mungkin saudara bisa catat. Nanti mungkin kita baca satu ayat saja, untuk meyakinkan kita. Kita baca yang paling pertama, 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Kita buka sama-sama. 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Berkata, Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnya lah ke atas kepala Saul. Diciumnya lah dia sambil berkata. Berkata, Bukankah Tuhan Bapak Yahweh telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampu pemerintahan atas umat Yahweh. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu. Bahwa Tuhan Bapak Yahweh telah mengurapi engkau menjadi raja atas milinya sendiri. Kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ. Ada mem, ada shin, ada head. Ini akar kata dari masyiyah. Akar kata dari mesias. Yang diurapi mesias. Jadi, Yang diurapi oleh Tuhan. Yang diurapi oleh Bapak Yahweh. Mesias. Bukan hanya Tuhan Yesyua. Ada Saul. Daud. Daud diurapi. Saudara bisa lihat ayatnya 1-15 ayat 3. Salomo. Dia juga diurapi. Yehu. Yoas. Mereka semua adalah raja-raja yang diurapi oleh Tuhan. Berarti mereka juga mesias. Termasuk Harun. Harun diurapi Tuhan. Berarti dari sini kita bisa tahu mesias. Tuhan Yesyua bukan satu-satunya mesias. Dan mereka ini bukan mesias palsu. Yang Tuhan Yesyua singgung. Nanti kita akan lihat ayatnya. Tuhan Yesyua pernah bilang. Hati-hati dengan mesias-mesias palsu. Yang mengaku diriku. Mereka akan melakukan mujizat. Tanda yang hebat. Yang dasyat. Mereka diurapi Tuhan. Bukan mesias palsu lain lagi. Mereka ini orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Artinya mereka juga mesias. Sebutannya mestinya. Berarti. Kalau kita mengerti konsep mesias. Mesias ini artinya apa? Yang diurapi Tuhan. Setiap orang yang diurapi Tuhan. Itu mesias sebutannya. Ini hanya masalah bahasa saudara. Karena ini sudah dipopulerkan. Di seluruh dunia. Mesias. Mesias. Tuhan Yesyua adalah mesias. Benar enggak? Benar. Tuhan Yesyua adalah mesias. Yes. Benar. Hanya mesias itu. Kalau kita lihat bahasa Ibraninya. Akar bahasanya. Artinya. Yang diurapi Tuhan. Artinya. Bukan Tuhan Yesyua sendirian. Yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengurapi. Beberapa orang. Yang juga. Dipercaya oleh Tuhan. Menjadi mesias. Nah kita lanjut. Selain mesias. Tuhan Yesyua. Juga bilang dirinya adalah. Anak Elohim. Son. Of God. Banyak ayatnya. Son. Of God. Siapa yang disebut. Son. Of God. Di dalam firman Tuhan. Apakah hanya Tuhan Yesyua. Anak-anak Elohim. Kita juga anak Tuhan loh. Kita kalau menyebut saudara. Seiman kita yang lain. Anak Tuhan. Sama. Anak Elohim. Anak Tuhan. Son. Of God. Di dalam firman Tuhan. Disebutkan. Ada beberapa. Kalau saudara lihat. Di dalam keluaran 4. ayat 22-23. Waktu itu. Tuhan bicara. Katakan kepada. Firman. Lepaskan. Bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah. Anakku. Son. Di situ ditulis. Dan aku adalah. Bapak mereka. And I am. Their father. Berarti. Israel. Israel. Itu juga. Anak Elohim. Anak Tuhan. Para hakim-hakim. Hakim-hakim. Hakim-hakim itu siapa saja yang tahu? Gideon. Simpson. Deborah. Hakim-hakim. Yang ada di dalam Alkitab. Kalau saudara baca di dalam Masmur 82. Ayat yang kelima. Kayak ayat yang ke enam. Di situ merujuk kepada para hakim. Yang diberi otoritas oleh Tuhan. Dan disebut di situ. Kata-kata yang dipakai. Elohim. Mereka juga anak-anak Tuhan. Daud. Di dalam Masmur 89. 26-27 disebut. Anak Tuhan. Dan raja-raja keturunan dari Daud. Daud disebut. Son of God. Anak-anak Tuhan. Jadi apakah. Tuhan Yesua. Sendirian. Yang. Menjadi. Son of God. Anak Tuhan. Anak Elohim. Tidak. Tidak. Mungkin saudara bilang. Ya. Tuhan Yesua itu yang benar. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia dikasih kuasa. Otoritas oleh Tuhan. Saya kasih tahu. Anak-anak Tuhan. Yang disebutkan di sini. Mereka juga melakukan perkara-perkara. Di luar. Nature kita. Sebagai manusia. Di luar. Keadaan alami kita. Sebagai manusia. Mereka menyembuhkan. Ya. Saudara ingat kisah Elisa. Dengan naaman. Naaman sakit apa? Kusta. Membangkitkan orang mati. Saudara ingat. Kisah. Janda Sarfat. Yang memiliki seorang anak. Siapa yang dipakai Tuhan di situ? Elia. Elia diberi kuasa. Otoritas. Bahkan menghentikan cuaca. Hujan gak turun selama beberapa kurun waktu. Joshua. Waktu dia berdoa mengangkat tangan. Matahari berhenti. Saudara. Matahari berhenti. Mereka diberi Tuhan. Kuasa. Otoritas. Sama. Son of God. Mesias. Sama. Sama dengan Tuhan Yeshua. Waktu Tuhan Yeshua ada di atas muka bumi. Sama. Jadi gimana dong? Dia bilang apa? Dia sama bilang. Musa. Elia. Elisa. Mereka juga son of God. Sons of God. Anak-anak Elohim. Daud. Juga Mesias. Saul juga Mesias. Jadi kenapa kamu percaya Tuhan Yeshua? Tuhan Yeshua sama. Dia juga Mesias. Dia juga son of God. Berarti benar dong kalau dipikir-pikir secara logis. Benar saudara. Hanya kurang lengkap. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Tuhan Yeshua ternyata. Dia bukan hanya Mesias. Dia bukan hanya son of God. Anak Elohim. Karena itu bahaya banget. Kalau kita menaruh iman kepercayaan kita. Artinya apa? Kita taruh iman kepercayaan akan keselamatan kita. Kepada figur yang memiliki kuasa. Yang melakukan mujizat. Yang melakukan di atas muka bumi. Kalau kita lihat. Wah iya. Orang itu melakukan mujizat. Pasti benar. Pasti benar. Dia apapun yang dikatakannya. Pasti benar. Itu adalah titah dari Tuhan. Mungkin ya mungkin enggak saya bilang. Karena itu kita enggak bisa taruh. Iman percaya akan keselamatan kita. Kepada seseorang. Di atas muka bumi. Mungkin dia bisa menyembuhkan. Mungkin dia bisa membangkitkan orang mati. Mungkin dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Tetapi. Untuk bisa memberikan anugerah keselamatan. Beda. Bukan hanya orang-orang yang bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat seperti itu. Yang bisa menyelamatkan orang lain. Pengakuan dari Tuhan Yeshua. Saya waktu baca ayat ini. Saya juga lumayan kaget saudara. Ternyata. Ayat ini eksis. Kita baca sama-sama. Kita buka. Di Yohanes pasal yang ke-10. Kita baca sama-sama. Yohanes 10. Ketika itu musim dingin. Tuhan Yeshua berjalan-jalan di Ba'it Suci. Di Serambi Salomo. Dikatakan seperti itu. Ayat yang ke-24. Mulai kita baca. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan. Jikalau engkau Mesias. Katakanlah terus terang kepada kami. Tuhan Yeshua menjawab mereka. Aku telah mengatakannya kepada engkau. Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tuhan Yeshua melakukan mujizat. Melakukan tanda-tanda yang mengherankan. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu. Untuk melempari Tuhan Yeshua. Kata Tuhan Yeshua kepada mereka. Mulai ayat ini. Kata Tuhan Yeshua kepada mereka. Banyak pekerjaan baik. Yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku. Maksud Tuhan Yeshua tindakan apa? Tanda apa? Yang buat kamu melempari aku. Yang membuat kamu itu mau menghukum aku. Apa yang aku lakukan? Kamu mau menghukum aku. Sehingga kamu mau menghukum aku. Tuhan Yeshua katakan seperti itu. Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Tuhan. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Ini yang beberapa orang miliki pandangan tentang Tuhan Yeshua. Identitas Tuhan Yeshua hanya seorang manusia saja. Termasuk orang-orang yang tergabung dalam Yudayoi waktu itu. Kita lanjutkan. Kata Tuhan Yeshua kepada mereka. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Tidakkah tertulis dalam Torah. Kata Tuhan Yeshua. Aku telah berfirman. Kamu adalah. Di sini diterjemahkan. A, L, L, A, H. Huruf kecil semua. Tapi saya akan terjemahkan. Saya akan ajak saudara nanti melihat Tuhan Yeshua mengutip dari mana. Aku telah berfirman kamu adalah Tuhan. Tuhan huruf kecil semua. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan. Mereka ini siapa? Mereka yang disebut Tuhan. Disebut Tuhan. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Sedang Torah itu tidak bisa dibatalkan. Tuhan Yeshua bilang. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak. Dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Ini Tuhan Yeshua. Dia Tuhan Yeshua. Engkau menghujat Elohim. Karena aku telah berkata. Aku anak Elohim. Aku anak Elohim. Artinya di sini. Kalau saudara amati baik-baik. Tuhan Yeshua itu mengutip dari Torah. Di ayat 34. Kata Tuhan Yeshua kepada mereka. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Berarti Tuhan Yeshua mengutip dari Torah. Mengutip dari mana? Dari Masmur. Betul. Kalau saudara lihat di daftar ini. Itu ada. Masmur 82. Ayat yang ke-6. Kita lihat ya sama-sama. Masmur 82. Tuhan Yeshua mengutip dari ini. Bukankah ada tertulis dalam Torahmu. Masmur ini berkata tentang hakim-hakim. Ayat 6. Aku sendiri telah berfirman. Masmur 82. Ayat yang ke-6. Kamu adalah Tuhan. Huruf kecil. Dan anak-anak yang maha tinggi. Namun seperti manusia kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Berarti Tuhan tidak bicara tentang divine figure. Tentang figure yang ilahi. Tetapi manusia seperti kita. Bangunlah ya Elohim. Hakim ilah bumi. Sebab engkau lah yang memiliki segala bangsa. Kalau saudara lihat ayat yang pertama. Masmur ini ditujukan di antara para ilah yang menghakimi. Sebenarnya ini para Tuhan. Tuhan huruf kecil. Dan ini bicara tentang hakim-hakim. Yang Tuhan berikan otoritas. Di atas muka bumi untuk menghakimi. Orang Israel waktu itu. Nah kita kembali ke Yohanes 10. Tuhan Yesua berkata. Waktu itu orang-orang Yudhaya mau melempari Tuhan Yesua. Mau merajam Tuhan Yesua dengan batu. Tapi Tuhan Yesua bilang. Loh kenapa kamu mau melempari aku dengan batu? Aku melakukan apa? Mereka bilang. Bukan yang kamu lakukan. Tapi kamu menghujat Tuhan. Kamu mengaku dirimu adalah Tuhan. Padahal kamu manusia biasa seperti kita. Kok kamu mengaku-ngaku kamu Tuhan. Dan Tuhan Yesua bilang. Loh. Bukankah ada tertulis dalam Torah. Dan Torah itu gak bisa dibatalkan. Bukankah ada tertulis. Aku telah berfirman kamu adalah Tuhan. Huruf kecil semua. Berarti. Bapak di surga juga menyebut. Hakim-hakim yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan. Anak-anak Tuhan juga. Son of God. Kalau ada di Torah tertulis gitu. Kenapa kamu marah sama aku? Waktu aku bilang aku adalah son of God. Tuhan Yesua bilang. Di sini Tuhan mengakui. Bahwa Tuhan Yesua. Dia juga son of God. Sama seperti para hakim. Karena dia mengutip dari masmur. Berarti Tuhan Yesua mengakui. Bahwa dia adalah son of God. Aku adalah son of God. Seperti mereka. Tuhan Yesua sendiri yang mengakui. Itu kenapa saya bilang. Kenapa ada orang yang twist. Bilang akhirnya. Berarti kalau Tuhan Yesua adalah manusia. Ngapain kamu percaya? Dia bukan Tuhan. Ngapain kamu sembah? Mesias. Mesias. Ada banyak Mesias. Son of God. Anak-anak Elohim. Ada banyak anak-anak Elohim. Tertulis dalam kitab kita. Benar-benar saudara. Tapi dia twist sedikit. Kenapa? Dia gak lengkap kasihnya. Dia gak lengkap. Dia cuma kasih Tuhan Yesua. Mesias. Dia kasih Tuhan Yesua. Son of God. Kita lihat. Jawabannya juga ada. Di dalam perkataan Tuhan Yesua sendiri. Kita buka sama-sama. Di dalam Yohanes. Pasal yang pertama. Berarti gimana dong? Kita sudah menaruh iman kita. Kepada Tuhan Yesua. Apakah salah? Saya harap. Di akhir ibadah ini. Saudara bisa tahu. Figur sebenarnya Tuhan Yesua itu siapa. Saya waktu tahu tentang hal ini. Wah. Benar. Tuhan Yesua ini memang. Figur yang sangat luar biasa. Mulai ayat yang ke. 49. Di sini Tuhan Yesua ceritanya. Tuhan Yesua memanggil para muridnya. Dan kalau kita lihat. Yang unik salah satunya itu. Nathanael. Oke. Kita lihat mulai ayat 47 deh. Kata Filipus kepadanya. Mari dan lihatlah. Tuhan Yesua melihat. Siapa? Nathanael. Datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia. Tuhan Yesua berkata tentang Nathanael. Lihat. Inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael kaget. Kata Nathanael kepadanya. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Tuhan Yesua kepadanya. Sebelum Filipus memanggil engkau. Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kemudian ayat 49. Kata Nathanael kepadanya. Kata Nathanael kepadanya. Rabi. Engkau anak Elohim. Engkau raja orang Israel. Lihat pernyataan Nathanael. Rabi. Engkau anak Elohim. Engkau adalah son of God. Nathanael bilang. Dan lihat kata-kata Nathanael berikutnya. Engkau raja orang Israel. Engkau Mesias. Engkau son of God. Engkau adalah Mesias. Ini pengakuan Nathanael. Kemudian apa yang Tuhan Yesua jawab? Tuhan Yesua menjawab katanya. Karena aku berkata kepadamu. Aku melihat engkau di bawah pohon arah. Maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Tuhan Yesua kepadanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Engkau akan melihat apa? Langit terbuka. Engkau akan melihat apa? Malaikat-malaikat Elohim. Malaikat-malaikat Tuhan. Turun naik kepada anak manusia. Kepada siapa? Anak manusia. Kalau saudara amati baik-baik konteksnya. Lihat perkataan Tuhan Yesua. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Engkau akan melihat apa? Langit terbuka. Dan apa? Malaikat-malaikat Elohim. Turun naik kepada anak manusia. Ini bukan lagi figur seseorang. Seperti kita. Seperti saudara dan saya. Ini bukan lagi figur seperti itu. Karena apa? Engkau akan melihat. Langit terbuka. Dan malaikat-malaikat Elohim. Turun naik kepada anak manusia. Figur ini memiliki otoritas atas malaikat. Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang ke-25. Mulai ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengar siapa? Suara anak. Anak apa? Anak Elohim. Perhatikan. Sesungguhnya saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. Itu pakai present tense. Pakai sekarang. Sekarang sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengar suara anak Elohim. Mendengar suara son of God. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak. Mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Ini bukan lagi figur seperti saudara dan saya. Kenapa? Bisa menghakimi manusia yang lain. Padahal ada ayat. Kita gak bisa menghakimi manusia yang lain. Yang bisa menghakimi hanya Tuhan. Ini figur yang lain lagi. Tuhan Yeshua berkata. Dan dia sedang bicara tentang dirinya. Kita lihat lagi. Matius 25. Matius 26. Ayatnya ke-63. Waktu ini Tuhan Yeshua dibawa di hadapan imam besar. Dan diinterogasi oleh imam besar. Dan mereka mendatangkan saksi-saksi palsu terhadap Tuhan Yeshua. Ayat 63. Tetapi Tuhan Yeshua tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya. Demi Tuhan yang hidup. Katakan kepada kami. Apakah engkau Mesias? Anak Tuhan atau tidak? Apakah kamu Mesias? Apakah engkau son of God? Atau bukan? Sekarang kamu ngaku. Imam besar bilang seperti itu. Kita lihat jawaban Tuhan Yeshua. Jawab Tuhan Yeshua. Engkau telah mengatakannya. Berarti. Ya. Aku Mesias. Aku son of God. Akan tetapi. Engkau berhenti sampai situ. Aku berkata kepadamu mulai sekarang. Kamu akan melihat. Apa? Anak manusia. Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan. Di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata. Ia menghujat Elohim. Untuk apa kita perlu saksi lagi. Tuhan Yeshua bilang. Ya. Aku Mesias. Ya. Aku anak Elohim. Tetapi. Engkau berhenti sampai situ. Mulai sekarang kamu akan melihat. Anak manusia. Ada figur. Anak manusia lagi. Duduk di sebelah kanan. Yang maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Apakah figur seperti ini. Itu sama seperti saudara dan saya. Duduk di sebelah kanan Bapak di surga. Engkau semua bisa duduk di sebelah kanan Bapak di surga. Tapi dibilang di sini. Engkau akan melihat. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Sekali lagi Tuhan Yeshua bilang tentang dirinya. Tetapi bukan figur seperti saudara dan saya. Jadi apa yang ada di sini. Markus 14 itu sama. Ceritanya sama. Ini masalahnya. Orang Kristen seringkali. Membaca dan punya persepsi. Menurut culture kita sendiri. Kalau kita dibilang. Son of God. Anak Tuhan. God. Divine figure. Son of man. Anak manusia. Wah ini Tuhan Yeshua bicara bahwa dia menjadi manusia. Tapi kalau saudara teliti baik-baik. Saudara teliti baik-baik. Dan ini yang mungkin tidak dilakukan oleh orang-orang yang punya statement sebelum. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Mereka tidak baca dengan teliti. Saat Tuhan Yeshua bilang dia adalah son of God. Mostly. Kebanyakan. Kalau kita lihat dengan baik. Karakter yang mengikuti. Itu adalah karakter Mesias. Son of God. Anak-anak Elohim. Seperti para nabi. Hakim-hakim yang ada. Diberikan otoritas di atas muka bumi. Menyembuhkan orang. Membangkitkan orang yang mati. Saya tadi sudah kasih contohnya. Bukan hanya Tuhan Yeshua yang pernah melakukan seperti itu. Bukan hanya Tuhan Yeshua yang pernah membangkitkan orang mati. Elia juga pernah. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik. Saat dia bicara tentang figur. Anak manusia. Son of man. Dia lain bicaranya. Jadi kepada siapa kita taruh iman kepercayaan kita akan keselamatan kita. Kalau kita taruh kepada figur. Son of God. Mesias. Bagaimana dengan Daud. Bagaimana dengan Elia. Elisa. Mereka juga son of God. Daud juga Mesias. Dibilang. Saul. Masa kita mau taruh iman kepercayaan kita akan keselamatan kita kepada manusia yang lain. Tidak bisa. Manusia yang lain tidak bisa menyelamatkan. Kita lihat yang diurapi Tuhan. Saul. Akhirnya. Di akhir hidupnya. Menyedihkan. Padahal dia adalah Mesias yang diurapi Tuhan. Apakah kita mau taruh iman keselamatan kita kepada orang lain? Tidak bisa. Dan kalau saudara lihat. Dan kalau saudara lihat. Tuhan Yesua. Tuhan Yesua adalah figur yang bisa menyelamatkan. Fulfillment of God's promises. Visi yang Tuhan kasih. Untuk tahun ini. Kalau saudara lihat. Jadi siapa yang bisa menjamin. Penggenapan dari janji Tuhan. Kalau kita lihat sama-sama. Kita akan buka sama-sama. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9. Ayat mulai ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus. Kalau sebelumnya saudara baca. Ini konteksnya tentang pengorbanan Tuhan Yesua. Bagaimana Tuhan Yesua itu berkorban. Dan darahnya, korbannya itu menjadikan dia imam besar untuk selamanya. Tidak ada korban lagi yang Tuhan terima. Selain pengorbanan Tuhan Yesua. Nah ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Elohim. Kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang tidak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Ayat 15. Karena itu ia, ia siapa? Tuhan Yesua. Ia adalah pengantara, mediator. Dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Kalau saudara lihat versi Amplified katakan. Christ, the Messiah, is therefore the negotiator and mediator of an entirely new agreement. Testament covenant. So that those who are called and over it may receive the fulfillment of the promised everlasting inheritance. Siapa yang menjamin kita mendapatkan penggenapan janji? Sebelumnya, Tuhan janji apa? Kalau menurut ayat ini. Kita lihat ya yang di tebel. The fulfillment of the promised everlasting inheritance. Penggenapan akan janji Tuhan. Janjinya apa? Everlasting inheritance. Artinya apa? Warisan kekal. Artinya apa? Artinya keselamatan kita. Jaminan kita bisa masuk ke dalam kekekalan. Kita selamat untuk selama-lamanya. Dan saudara lihat kembali ke ayat atasnya. Siapa yang menjamin? Christ. The Messiah. Tuhan Yesua. Is therefore the negotiator and mediator. Dia yang menjamin. Kalau kita sudah tahu tentang hal ini. Dan kita kembali ke konsep yang tadi. Jadi gimana dong? Kalau figur Mesias, son of God, itu sama seperti kita. Manusia. Jadi figur mana yang bisa menyelamatkan kita? Ini analogi yang menarik menurut saya. Ini analogi yang menarik. Kenapa? Kita akan lihat sama-sama. Kalau saudara perhatikan dengan baik-baik pembacaan kita. Ayat-ayat yang tadi. Ada figur Mesias. Ada figur son of God. Dan ada satu figur lagi yang diungkapkan oleh Tuhan Yesua. Anak manusia. Kalau imam besar, pertanyaan saya. Kalau imam besar. Dia tanya dengan Tuhan Yesua. Apakah kau Mesias? Imam besar ini tahu. Kemungkinan besar dia tahu. Bahwa Daud. Bahwa nabi-nabi yang lain. Itu juga disebut Mesias. Son of God. Dia tahu. Son of God. Ditanya seperti itu dulu mungkin. Tapi Tuhan Yesua confirm. Tuhan Yesua confirmasi. Ya aku Mesias. Aku son of God. Bahkan kamu akan melihat. Anak manusia. Setelah itu. Emosi dia. Imam besar. Emosi. Bahasa sininya apa? Muntap saudara. Dia sobek. Bajunya. Dia marah. Ini penghinaan terhadap Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Torah. Ini analogi. Yang menurut saya menarik. Tapi untuk beberapa orang bisa jadi menyedihkan. Kenapa? Ada beberapa orang bilang. Kita sekarang hidup dalam perjanjian baru. Kita gak perlu lagi baca. Perjanjian lama. Yang sekarang adalah perjanjian yang baru. Dengan Tuhan Yesua. Tapi yang menyedihkan. Figur Tuhan Yesua. Yang menyelamatkan. Yang bisa memiliki otoritas untuk menghakimi. Figur ketuhanan yang ada dalam dirinya. Definisinya ada di perjanjian lama ternyata saudara. Gak ada di perjanjian baru. Jadi saya sangsi. Kalau seseorang gak pernah baca perjanjian lama. Dia menolak perjanjian lama. Bisa mengerti figur Tuhan Yesua yang satu ini. Ini untuk beberapa orang mungkin membingungkan. Untuk beberapa orang. Tapi kita lihat sama-sama. Ada Mesias. Ada anak Elohim. Anak Tuhan. Son of God. Ada son of man. Anak manusia. Kita udah tau Mesias. Kita udah tau son of God. Sekarang kita kupas. Sebenarnya siapa son of man? Sebenarnya apa figur anak manusia ini yang Tuhan Yesua maksud? Kenapa waktu dia sebut anak manusia imam besar itu bisa muntap saudara. Bisa marah besar. Bisa langsung sobek bajunya. Apa figur anak manusia ini? Kalau kita lihat. Tuhan Yesua klaim dirinya sebagai anak manusia. Matius 13, Markus 2, Markus 8, Yohanes 8. Kita baca Markus 2 ayat yang ke 10. Ini Tuhan Yesua menyebut dirinya sebagai son of man. Bukan son of God. Tetapi supaya kamu tau. Ini Tuhan Yesua bilang. Bahwa di dunia ini. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepada muka katakan. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kita bisa mengampuni dosa? Dibilang tapi Tuhan Yesua bilang. Tapi supaya kamu tau bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kita lihat lagi. Mungkin yang dekat. Markus 2 ayat 27. Oke waktu itu mereka meributkan tentang sabat. Tentang murid-muridnya Tuhan Yesua melanggar sabat dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesua berkata ayat yang ke 27. Lalu kata Tuhan Yesua kepada mereka. Hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Ini otoritas ilahi juga saudara yang ada di sini. Lord of sabat. Tidak semua orang Tuhan atas hari sabat. Tidak bisa loh. Kita sebagai manusia biasa kita mau menentukan ketentuan, dekret yang Tuhan kasih. Tidak bisa. Tapi dibilang di sini. Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Markus 8. Tuhan Yesua berkata sebuah barang siapa malu. Ayat yang ke 38. Sebuah barang siapa malu karena aku. Kata Tuhan Yesua. Dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak. Siapa yang datang kelak? Anak manusia. Apabila ia datang kelak dalam kemeliaan Bapaknya. Diiringi malekat-malekat kudus. Apakah ini figur manusia biasa? Saya rasa enggak. Karena Tuhan Yesua bilang apa? Anak manusia ia akan datang kelak. Ini bicara tentang kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Kalau kita lihat di sini, di dalam perjanjian baru. Enggak disebutkan definisi figur siapa sebenarnya anak manusia. Hanya dari perkataan Tuhan Yesua kita bisa tahu bahwa anak manusia adalah Tuhan Yesua. Jadi di mana kita bisa tahu figur anak manusia ini? Kalau saudara baca, di dalam bilangan 23 itu ada, saudara bisa baca. Ayat yang penting ada di Daniel. Kita akan buka. Daniel pasal yang ketujuh. Kita akan lihat. Kita akan ngerti. Kenapa kok imam besar itu bisa langsung marah seperti itu? Karena dia tahu Torah. Daniel pasal yang ketujuh. Ini bicara tentang penglihatan Daniel. Daniel dibukakan, dia melihat surga. Dia melihat apa? Ayat yang ke sembilan. Sementara aku, Daniel, terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakainya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini definisinya kita akan lompat. Kita akan lompat ke ayat 13. Daniel melihat surga ada tahta di situ. Dan di situ kalau saudara lihat yang lanjut usianya. Mungkin ini terjemahannya kurang pas. Tapi di terjemahan Inggris dikata ancient of days. Jadi dia yang ada bahkan sebelum masa ini ada. Jadi ini figur siapa? Figur Bapak di surga. Figur Tuhan. Figur Bapak Yahweh. Dan kita lompat ke ayat 13. Ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Son of man di sini tulis. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa kehadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Authority. Dan kemuliaan. Honor. Kekuasaan sebagai raja. Sebagai mesias. Maka orang-orang dari segala bangsa. Orang-orang yang ada di dunia. Suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Ini bukan figur manusia biasa. Ini bukan figur yang diurapi Tuhan saja. Ini bukan hanya figur Son of God. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini figur ilahi. Dimana imam besar itu kemungkinan tahu. Waktu Tuhan Yesua bilang. Anak manusia. Dia langsung tahu. Dia langsung ingat ayat Daniel. Berarti kamu ngaku kalau kamu Tuhan. Itu kenapa imam besar langsung bilang. Itu penghinan. Langsung dia koyak. Dia bawa Tuhan Yesua ke pengadilan. Kalau kita lihat di sini. Kepada siapa kita taruh iman kepercayaan kita. Gak hanya di sini. Gak hanya di Daniel. Kita akan lihat juga. Saya tulis di dalam slide. Karena ini gak ada di kitab yang di kanon saat ini. Satu henoh. Di dalam kitab henoh. Ada. Kalau saudara mau tahu. Kenapa kitab henoh gak ada. Di dalam kitab kanon kita. Tapi kok dibaca. Berarti ini sesat. Wah ini jauh dari sesat saudara. Kitab henoh disebutkan. Kalau saudara baca baik-baik dalam Judas. Surat Judas disebutkan tentang kitab henoh. Dan kita percaya kitab henoh dulunya itu ada di dalam kanon. Dan sampai sekarang itu di gereja Kristen di Etiopia. Mereka pakai kitab henoh. Nah ini saya copy teksnya. Kitab henoh. Tapi bahasa Inggris. Tapi saya akan terjemahkan. Oke. Untuk menghemat waktu. Saya akan langsung lompat ke tengah-tengah. The righteous and holy and elect. And at that hour. That son of man was named. In the presence of the Lord of Spirits. And his name before the head of days. In the ancient of days. Yang saya bilang tadi. Figur Bapak Yahweh. Saudara lihat. Ada son of man was named. In the presence of the Lord of Spirits. Kalau saudara lihat konteks sebelumnya. Nah disini henoh juga melihat. Mendapat penglihatan tentang surga. Dan dia melihat ada figur. Son of man. Ayat selanjutnya berkata. Before the sun. Sebelum adanya matahari. And the signs were created. Bahkan sebelum bintang-bintang. Before the stars of heaven were made. His name was named. Before the Lord of Spirits. Namanya itu sudah ada. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan. He shall be a staff to the righteous. Whereon to stay themselves and not fall. Dia akan menjadi tongkat kebenaran. Kepada kebenaran. And he shall be the light of the Gentiles. Dia akan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Berikutnya. Ini ayat berikutnya. All who dwell on earth. Shall fall down and worship before him. Semua yang tinggal. Di atas muka bumi. Akan menyembah dia. And will praise and bless and celebrate with song. The Lord of Spirits. And for this reason has. He been chosen and hidden before him. Before the creation of the world. And for evermore. Berikutnya. Di 1 Henok 69. Ini juga ada ayat 26-27. Ditulis. And there was great joy amongst them. And they blessed and glorified and extolled. Because the name of that son of man. Karena mereka akhirnya di surga. Mereka bersuka cita. Karena apa? Karena nama dari anak manusia itu. Had been revealed unto them. Sudah dibukakan. Yang diungkapkan. Kepada mereka. And he sat on the throne of his glory. Dan anak manusia ini duduk. Di atas tahta kemuliaannya. And the sum of judgment. Was given unto the son of man. Dan kuasa. Otoritas untuk menghakimi. Itu diberikan. Kepada anak manusia. Jadi saudara lihat. Ini analogi yang menarik buat saya. Kenapa? Saat Tuhan Yesua bilang. Dirinya adalah son of God. Dia merujuk kepada son of God. Anak-anak Elohim. Seperti di perjanjian lama. Tuhan Yesua juga sebut dirinya sebagai son of man. Siapa son of man? Saya kembalikan juga ke perjanjian lama. Ke tanah di Daniel. Son of man. Figur ilahi. Tuhan. Punya tahta. Dia diberi otoritas menghakimi. Mengampuni dosa. Diberi otoritas. Dia memerintah malaikat. Otoritas ilahi. Dan kalau kita lihat. Selengkapnya. Ternyata. Figur Tuhan Yesua. Orang seringkali bilang. Mesias. Benar-benar. Anak Tuhan. Benar. Tapi kalau analogi ini. Saudara lihat. Waktu dia ngomong son of God. Dia sedang ngomong manusia. Yang diberi otoritas. Oleh Tuhan di atas muka bumi. Manusia seperti saudara dan saya. Son of God. Tapi waktu dia bilang. Son of man. Anak manusia. Ini merujuk kepada figur yang ada di Daniel. Figur ilahi. Memerintah. Memiliki otoritas. Di surga. Dan figur ini yang kita percayai. Tuhan Yesua. Figur ini yang kita percayai. Bisa membawa kita ke surga. Kepada kekekalan. Yes. Kalau saudara. Kekristenan saudara. Hanya tahu Tuhan Yesua itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memberikan jalan keluar atas masalah saudara. Tuhan yang bisa memulihkan keadaan ekonomi saudara. Tuhan yang bisa memulihkan keluarga saudara. Benar-benar. Tapi saya bilang. Belum lengkap. Kenapa? Ada figur Tuhan Yesua. Sebagai son of man. Dia bisa mengampuni dosa. Dia bisa bawa kita ke dalam surga. Figur ini yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain sebelum Tuhan Yesua. Figur ini yang tidak dimiliki oleh Mesias selain Tuhan Yesua. Figur ini yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa seperti saudara dan saya. Tetapi figur ini dimiliki oleh Tuhan Yesua. Dia sanggup menyelamatkan. Yes. Dia adalah Tuhan. Ya. Buktinya jelas. Buktinya jelas. Maka dari itu. Sungguh sayang. Kalau orang Kristen. Akhirnya percaya omongannya apa. Tuhan Yesua itu bukan Tuhan loh. Dia itu cuma figur manusia seperti kita ini loh. Diberi otoritas. Diberi kuasa. Bisa buat tanda-tanda mujizat. Bukankah ini yang dibilang banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesua adalah Tuhan. Iya. Dan kalau saudara menangkap konsep ini. Ketuhanan dari Tuhan Yesua. Kita akan mengalami penggenapan dari janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Apa penggenapan dari janji Tuhan? Apa janji Tuhan? Warisan kekal. Hidup kekal. Kalau saudara bilang, wah buruk-buruk. Hidup kekal. Hidup di dunia saja susah. Saya kasih tahu. Kalau dia bisa memiliki otoritas untuk kasih hidup yang kekal. Apalagi hidup di dunia. Masalah apa yang saudara hadapi? Terlalu simpel buat Tuhan Yesua. Hanya sekarang kita benar-benar sudah menempatkan figur Tuhan Yesua ini sebagai Tuhan enggak? Kita taruh iman percaya kita. Akan keselamatan kita. Kepada siapa? Tuhan Yesua. Dia Mesias. Dia Son of God. Anak Elohim. Dia juga anak manusia. Dia Tuhan. Amin. 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 Anak. Amin. Orang.